Kabar duka, innalilahi wainailaihi rojiun, allahu makfirlaha, warhamha, wa'afihi, wafuanha, semuanya akan indah pada waktunya, jadi tetaplah kuat atas kepergiannya. Dia pasti akan sedih jika melihat kamu terus-menerus menangis. Setiap makhluk hidup pasti akan mati atau meninggal dunia, begitu juga manusia yang nantinya akan meninggalkan dunia. Kematian jelas tak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Saat keluarga, kerabat atau teman meninggal dunia, tentu rasanya menyedihkan. Kematian adalah suatu hal yang tentu saja akan dialami setiap makhluk hidup di dunia ini. Sesungguhnya Allah SWT memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya karena segala sesuatu tersebut hanyalah sebuah titipan. Semoga engkau diberikan kesabaran dan ketabahan atas kepergian almarhum. Pemilik tembang oleh-oleh ini baru saja ditinggalkan oleh ibunya untuk selama-lamanya pada Kamis, tanggal 3 Mei. Sang ibunda meninggal dunia pada usia 80 tahun setelah sebelumnya menderita serangan jantung dan darah tinggi. Sebelum meninggal dunia, ibunda Rita sempat dirawat di rumah sakit dan masuk ruang ICU. Rita pun bola balik Jakarta, semarang untuk menemani sang bunda yang terbaring di salah satu rumah sakit ibu kota Provinsi Jawa Tengah tersebut. Sudah lama sakitnya, sempat berobat jalan. Di ICU sempat membaik, sudah ada perkembangan, sudah pakai alat bantu, tapi masih bisa merespons. Karena kondisinya membaik, akhirnya aku balik ke Jakarta, ujar Rita baru dua hari Rita kembali ke Jakarta, ia mendapatkan telepon dari keluarganya yang mengabarkan bahwa sang ibunda sedang kritis. Rita pun bersiap untuk kembali ke Semarang. Namun ternyata sang ibunda lebih dahulu berpulang sebelum Rita sampai di Semarang. Begitu mendapatkan kabar duka itu, Rita langsung memboyong keluarganya ke Semarang. Ia memilih naik mobil, karena biaya naik pesawat terlalu mahal jika berombongan. Sementara jika naik kereta, belum tahu sampainya kapan. Hingga saat ini, Rita masih berada di Semarang untuk mendampingi keluarga dan mengikuti rangkaian acara kematian yang digelar untuk mendiang ibunya. Rita belum tahu kapan akan kembali lagi ke Jakarta. Kami segenap kerubiang gosip mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhumah. Semoga Allah mengapuni segala dosanya dan detempat di sisi Allah SWT. Serta keluarga yang ditinggalkan diberi kata bahan juga keikhlasan amin ya robbal alamin.